Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga masih tetap semangat ya Nah kali ini kita akan membahas mengenai peranan fungi yang merugikan ya Nah yang pertama kita lihat fungi ini dapat menyebabkan kanker pada manusia Karena apa? Karena dia memiliki racun aflatoksin ya adik-adik ya Nah peranan yang merugikan berikutnya adalah Menyebabkan penyakit kandidiasis Jadi ini penyakit pada selaput lendir mulut pagina Juga bisa pada saluran pencernaan ini pada lidah Penyebabnya adalah kandida albican Nah yang berikutnya tinea versicolor Ini menyebabkan penyakit kulit ya panuh Seperti ini gambarnya Dan yang nomor 4 Kita juga melihat bahwa penyakit kaki atlet atau kutu air Ini disebabkan oleh epidermophyton flokosum ya Seperti ini adik-adik Nah peranan lainnya Oh ya sebentar Kalau kita lihat struktur fungi seperti ini Ini masuk dalam kelompok Ascomicota ya adik-adik ya Aspergillus plafus Divisinya Ascomicota Nah sekarang kita lihat Kerugian lainnya yang disebabkan oleh fungi Ini penyebab ketombe ternyata juga oleh fungi ya Tricopiton tonsurans Oke Ini gambarnya Fungi yang menyebabkan ketombe Juga ada yang menyebabkan penyakit panuh lainnya Malassezia furfur Oke seperti ini Ini juga masuk Ascomicota ya adik-adik Dan berikutnya adalah fusarium Ini pada tumbuhan Tomat, kapas, semangka Seperti ini Kering ya Jadi lama-kelamaan nanti Tomat atau semangka Atau nanti pada tanaman kapas Ini menyebabkan bisa mati Nah ini funginya Kemudian Kelompok yang masuk dalam divisi Basidiomycota Di sini ada Amanita paloides Nah ini Sekilas seperti bisa dimakan Dan seringnya salah Kemudian Ternyata ini mengandung racun Nah yang Memakan jamur Amanita paloides ini Bisa menyebabkan kematian ya adik-adik ya Jadi kalau kita makan Racunnya ini bisa membuat kita Jadi Ya Mematikan Jika dimakan Nah berikutnya Ustilagomaides ini Menyerang Menyerang tanaman jagung Atau tembakau Seperti ini ya Seperti ada tumor atau gembung pada Jagung tersebut Kemudian ada yang juga menyerang nanti Pada unggas Aspergillus fumigatus Menyerang saluran pernafasan Pada unggas Ternyata juga dapat menyerang manusia Nanti gejalanya sama seperti TBC Ya Ini Kalau kita lihat struktur seperti ini Mirip seperti Aspergillus ya Berarti Ascomicota ya Kemudian Penicillum Digitarum Nah Pada jeruk Kita lihat ini putih-putih jamur Strukturnya seperti ini Menyebabkan ya Kerusakan pada buah jeruk Nah Pada buah apel juga bisa Disebabkan oleh Penicillium Expansum ya adik-adik Ini Jadi ketika apel ini disimpan Ternyata Berjamur putih-putih Seperti ini Nah Karena Disebabkan oleh Penicillium Expansum Nah itu tadi Beberapa Peranan fungi yang merugikan Sebenarnya masih banyak lagi Tapi ini adalah contoh Dimana Jamur ini bisa Menyebabkan kerugian Bagi para petani Atau pada Manusia Jika Tidak menjaga Kesehatan Kulitnya dengan baik Ya adik-adik Nah kalau kalian masih punya pertanyaan Silahkan kalian tuliskan Pertanyaan kalian pada Kolom komentar ya Kita bertemu pada Video berikutnya ya Salam Terima kasih telah menonton!